Kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi yang bernama Solidaritas Ulama Muda Jokowi, Samawi, mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai Capres Pilpres 2024. Acara deklarasi digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sabur, pelita, cahaya, dan kebaikan. Pak Prabowo, salam hormat. Terima kasih atas penerimaan yang hangat. Perkenalkan kami Samawi, Solidaritas Ulama Muda Jokowi, organisasi relawan yang selama ini setia, tegak lurus, membersamai Pak Jokowi. Ketua Umum Samawi, Gus Muhammad Nahdi mengatakan, Samawi menentukan arah dukungan berdasarkan kode-kode politik yang disampaikan Presiden Jokowi. Berbekalkan kode politik tersebut, Samawi menggelar rapat pimpinan nasional, Rapimnas, di Istora Senayan, Jakarta, yang pada acara penutupan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam Rapimnas, kata dia, para kiai, Gus, Ajenggan, dan Tuan Guru sepakat bahwa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tegas sekaligus mencintai rakyat. Selain itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang berpengalaman mengelola geopolitik sekaligus punya ikatan batin dengan masyarakat akar rumput. Kami kaum sarungan tegak lurus bersama Pak Jokowi dan beritihat mendukung Bapak Prabowo, ujarnya menambahkan. Selain mendeklarasikan dukungan, Samawi juga meminta Prabowo menggandeng anak muda sebagai cawapres. Anak muda itu adalah Gibran Raka Buming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi. Menurut Nahdi, pasangan Prabowo Gibran akan menjadi duitunggal yang saling menguatkan. Di satu sisi ada Prabowo yang dedikatif dan tegas. Di sisi lain, ada Gibran yang inovatif dan mengerti kebutuhan anak muda. Menurut Nahdi, pasangan Prabowo Gibran akan menjadi duitunggal yang saling menguatkan. Di satu sisi ada Prabowo yang dedikatif dan tegas. Di sisi lain, ada Gibran yang inovatif dan mengerti kebutuhan anak muda. Sementara itu, Prabowo mengaku sangat terharu mendapatkan dukungan dari Samawi. Sebab, dia mengklaim tidak menduga sama sekali bahwa Samawi akan mendukung dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sungguh sesuatu kehormatan yang sangat besar, suatu kepercayaan yang sangat besar, kata Prabowo. Mantan rival Jokowi itu lantas menyebut bahwa dirinya menjadi Menteri Pertahanan berkat Presiden Jokowi. Prabowo lalu memuji-muji kepemimpinan Jokowi. Dia pun menyatakan bahwa siap melanjutkan program-program Jokowi apabila terpilih sebagai Presiden. Saya siap melanjutkan kebijakan-kebijakan beliau. Dan tentunya apalagi hari ini saudara datang ke saya. Saudara memberi amanah kepada saya. Tentunya saya sekarang merasa tambah semangat Samawi bersama saya. Saya merasa bahwa kita mampu untuk hadapi tantangan-tantangan. Kita mampu melanjutkan perjuangan Pak Jokowi, hujar Ketua Umum Partai Gerindra itu. Terima kasih telah menonton!